Curamin Kasaruga, Basenget Kajubata, arus, arus, arus. Yang saya hormati, Penjabat Bupati Kapuas Bapak Erlin Herdi ST, Selaku Ketua TPPS Kabupaten Kapuas, Yang saya hormati, PJ Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas Ibu Agustina Erlin Herdi, Yang saya hormati, Ketua DWP Kabupaten Kapuas Ibu Apolonia, Dan yang saya hormati, Bapak Asisten Tiga yang wakili Bapak Sekretaris Daerah Bapak Saribi, terima kasih. Dan seluruh Bapak Ibu tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Camat Pulau Petak, Sangat lengkap, saya hormati juga, saya banggakan dan saya cintai. Jadi saya tidak perlu menyebutkan satu-satu. Sudah terima kasih Ibu Marja, Ibu Camat sudah disebutkan. Jadi saya memperkenalkan di sini istilah TPPS. Bukan tempat pemungutan suara, tetapi TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Ini ada di level Kabupaten, di mana Bapak PJ Bupati sebagai Ketua, Kemudian wakil ketuanya adalah Bapak Segda, Bapak Kepala Bapeda dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Saya sebagai Sekretaris, kemudian Sekretariat dari Bapeda dan DP3 APPKP, Dan seluruh Kepala OPD terkait ini menjadi bagian dari TPPS Kabupaten, Termasuk juga STAI Kementerian Agama. Kemudian ada juga Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan. Nah di sini ketuanya adalah Bapak Camat, Wakil ketuanya adalah Kepala Puskesmas, Dan Sekretarisnya adalah Penyuluh KB di Kecamatan tersebut. Dan di bawahnya tentu juga ada bidang-bidang yang terkait. Kemudian ada juga istilah TPPS Desa atau Kelurahan. Itu adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa, Di mana KADES selaku pembina-nya, Dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa adalah Ketuanya. Dan di sana juga ada, di bawahnya ada unsur terkait juga, Sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Nah Bapak, Ibu sekalian, sebelumnya jalan-jalan ke Pulau Petak, Makan emping dan cempeda terasa kenyang. Mari kita semuanya kompak, Tasi stunting demi masa depan gemilang. Bapak PJ Bupati yang kami hormati, Jadi di sini di gedung olahraga Tunas Muda Desa Sakalagun, Alhamdulillah. Kami mengenduang ada yang tertulis, Ada sekitar 150 lebih, Tapi ada juga yang mengikuti lewat daring. Jadi kami sebarkan ke seluruh penyuluh dan provinsi, Juga mengikuti Pak dari BKKBN. Jadi kami dengan segala kerendahan hati, Pada hari ini mengajak kita semua bersyukur, Karena kita bisa hadir dalam acara yang sangat penting ini, Dan kondisi sehat dan afiat. Jadi dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini, Tentu kita semua sudah tahu, Banyak sekali mulai dari peraturan presiden, Nomor 72 tahun 2021, Ranpasti, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah yang terbaru, Nomor 22 tahun 2023, Tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi, Tahun 2023 sampai 2024. Kemudian ada juga peraturan-peraturan Bupati Kapuas, Termasuk peraturan Bupati nomor 50 tahun 2022, Tentang percepatan penurunan stunting melalui gerakan bersama, Menuju Kapuas Bebas Stunting atau GEMA EKASI, Dan juga peraturan-peraturan atau SKSK Bupati lainnya, Tentang tim percepatan penurunan stunting, Dan juga penetapan, Nama Desa Kelurahan Prioritas sebagai lokus fokus intervensi, Percepatan penurunan stunting tahun 2024. Dan juga memperhatikan dari hasil acara rembuk stunting, Serta rapat TPPS Kabupaten yang dilaksanakan pada tangan 6 dan 9 November di awal bulan ini. Bapak-Ibu sekalian, Bahwa kegiatan ini kita hari di sini adalah untuk pertama mengingatkan kembali, Gerakan bersama menuju Kapuas Bebas Stunting atau GEMA EKASI, Jadi ini adalah kerjasama antar OPD dan lintas sektor terkait, Untuk memastikan adanya konvergensi seluruh program kegiatan penjaga stunting, Yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan adanya integrasi sepas sinergitas, Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa maupun kelurahan. Dan kita di sini bertujuan untuk menyatukan lagi pemahaman, Untuk tahun 2024, kita lebih fokus terhadap desa kelurahan stunting di Kabupaten Kapuas, Yang menjadi prioritas intervensi stunting terintegrasi. Dan terus saja pada hari ini adalah pencanangan persontohan desa kelurahan Yang diharapkan desa bebas stunting di tahun 2024. Bapak PJ Bupati yang kami hormati, Kami laporkan pada tahun 2023, Itu ada 48 desa kelurahan lokus stunting dari 14 kecamatan. Dan tahun 2024 ini yang akan datang, Ada 30 desa kelurahan lokus stunting dari 10 kecamatan. Nah ada pun dari situ yang menjadi percontohan, Atau desa kelurahan bebas stunting ada 6. Yang ada di sini, pertama adalah desa Sakalagun kecamatan Pulau Petak, Yang kedua desa Mantangai Hulu kecamatan Mantangai, Kelurahan Mandomai kecamatan Kapuas Barat, Desa Wargomulyo kecamatan Kapuas Kuala, Desa Tajepan kecamatan Kapuas Murung, Dan desa Dadahub kecamatan Dadahub. Bapak PJ Bupati yang kami hormati, Mohon izin pada kali ini juga kami perlu sampaikan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi yang diadakan kemarin tanggal 21-22 November, Dan ini perlu juga diketahui untuk seluruh TPPS ya, Kabupaten, kecamatan maupun desa, Bahwa yang pertama, Nanti tahun 2024, Cara Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Ini akan dihadiri oleh TPPS Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ini dilakukan sebelum pelaksanaan Musrembang Kabupaten. Jadi TPPS Provinsi ingin memastikan, Bahwa identifikasi atau tagging program kegiatan anggaran, Ini sudah benar-benar fokus kepada desa, Kelurahan, Loku Stunting yang telah ditetapkan di masing-masing daerah. Dan ini juga harus ada di seluruh OPD terkait, Bahkan hingga tingkat desa maupun kelurahan. Yang kedua hasil dari MONEF tersebut, Yang perlu diketahui adalah, Masih ada capaian indikator intervensi spesifik dan sensitif Yang masih kurang dari target yang seharusnya. Contoh di sini, Saya ambil yang besar-besar, Masuk dalam indikator spesifik dan sensitif adalah, Imunisasi dasar lengkap 53,2 persen, Persentase rumah tangga mendapatkan akses air minum layak, Menurut data ini ada 52 persen, Cakupan keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan masih 15,8 persen, Dan presentasi desa yang stop buang air besar sembarangan baru 20 persen. Demikian juga dengan capaian dari indikator, 29 indikator esensial yang terjabarkan, Dalam indikator lima pilar, Indikator ranpasti, Ini untuk kapuas masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, Dapat juga kami laporkan, Bahwa data keluarga berisiko stunting di tiap desa, Demikian juga dengan data status gisi di tiap desa, Termasuk siapa saja, Anak-anak gisi kurang dan stunting, Yaitu diperoleh dari EPPGBM, Ini perlu ditingkatkan penggunaannya di desa, Karena ini menjadi basis data pemantauan hasil intervensi. Semua pihak harus memahami, Bahwa ketersediaan data itu adalah kegiatan prioritas nomor satu. Ada lima kegiatan prioritas dalam Perpres 72 tahun 2021. Nomor satu adalah data. Jadi data keluarga berisiko stunting, Data EPPGBM, Ini harus tersedia dan diketahui oleh semua pihak yang TPPS dalam hal ini, Baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Jadi data ini, Data keluarga berisiko stunting, Data EPPGBM, Elektronik, Pencatatan, Pelaporan gisi berbasis masyarakat, Dan data LCMIL, Elektronik, Siap nikah, Siap hamil, Ini yang dipegang, Kemenak juga mengetahui ini, Para TPK, Calon-calon pengantin juga mengetahui ini, Harus tersedia dan bisa diakses oleh TPPS desa untuk keperluan intervensi. Karena kita harus terus memantau, Mengintervensi di Pantau, di Kawah, dan seluruhnya. Data tersebut juga harus diketahui niknya, Atau nomor kartu keluarganya, Sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal dan wadah besar DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan untuk ini, instruksi Bupati sudah kami siapkan. Bapak-Ibu bisa lihat, Di sebelah kanan kami, Adalah profil data EPBGBM dan data KPS, Itu kami ambil hanya dari enam, Enam desa di enam kecamatan. Kenapa kami tampilkan itu? Ini hanya data, Bukan dengan maksud apa-apa, Tetapi data-data inilah, Yang nanti akan menjadi pemantauan. Pemantauan tahun 2024 sudah lebih intens lagi. Siapa anak-anak yang harus kita pantau? Siapa yang tidak datang ke Posiandu? Siapa yang, Nah, kemudian siapa Ibu Hamil, Yang belum minum tablet tambah darah? Siapa yang belum diimunisasi? Nah, ini tentunya by name, By nama, By alamat, Itu sudah menjadi kewenangan, Khususnya nanti di tingkat TPPS desa, Untuk dilakukan intervensi dan dikawal selanjutnya. Jadi data-data semacam ini, Nanti di desa masing-masing, Ini harus menjadi bahan yang selalu didiskusikan, Dan dipantau progresnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, Melalui momen ini, Semoga TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan, Dan juga TPPS Desa Kelurahan, Tergugah kembali, Untuk kita bersama, Melakukan intervensi spesifik dan sensitif, Yang lebih terarah, Menyasar pada, Sasaran keluarga beriskus tanting, Di desa maupun keluarhan. Dan harapan kami, Data ini diketahui, Oleh seluruh TPPS Desa Kelurahan, By name. Dan ini tidak berhenti di sini saja, Masih ada kelanjutannya lagi. Nanti kita menyusul regulasi, Di tingkat kabupaten tentunya, Menyamakan persepsi, Melakukan monitoring, Evaluasi, Capaian didikator tadi. Mudah-mudahan, Di tahun 2024, Di semua loku stunting, Dan juga di desa kelurahan, Percontohan, Akan terlihat penurunan angka stunting, Yang signifikan. Dan tidak ada lagi muncul, Kasus stunting baru. Terima kasih, Untuk semua pihak, Yang sudah membantu, Tersenggaranya acara ini. Saya tidak dapat menyebutkan, Satu persatu, Semoga menjadi amal kebaikan, Di sisi Allah SWT, Dan dicatat, Pemberat timbangan amal kita, Masing-masing. Sebelum saya akhiri, Bantun lagi. Ada penganten, Kepesta naik kendaraan. Kendaraan roda empat, Mobil wuli, Terlihat bahagia. Maaf nyebut merek. Semua TPPS Kabupaten, Kecamatan, Dan desa kelurahan, 2024 di depan mata, Turunkan stunting, Sekarang juga. Biji selasi, Biji pepaya, Gemah ekasi, Jangan lupa ya. Hari ini, Banyak telur dijual. Telur dibeli, Untuk anak-anak kita. Ayo dong, Pada beli telur ya. Sih. Dan kami laporkan, Dari jam, Per jam 9, Tadi pagi, Terkumpul, Ada 32, Orang, Yang sudah membeli, Telur-telur kita. Pak PJ memborong 100 serak. Terima kasih Pak PJ, Berikut Ibu. Nilai, Uang yang terkumpul, Sementara, Saya bilang sementara, Kenapa sementara? Karena masih ada harapan, Untuk bertambah lagi. Nilai yang terkumpul, Sementara, 9.810.000, Sampai jam 9, Tadi. Jadi ini terinspirasi Dari harganas di Banyuasin ya, Bu Seda ya. Harganas di Banyuasin, Juli tahun 2023, Hari Keluarga Nasional. Pada waktu itu, Tingkat Nasional mengundang Seluruh Gubernur, Bupati, Dan seluruh undangan Dari seluruh Indonesia. Dan tiket masuknya itu adalah Dengan membeli telur. Telur 2 kilo, Seharga 100 ribu pada waktu itu. Dan terkumpul waktu itu dana Senilai telur seberat 6 ton. Pada waktu itu. Jadi itu, Malaikatnya sudah nyatet masing-masing Dengan pembalasannya. Semoga menjadi amal kebaikan. Dan tentu telur itu, Tidak langsung, Seperti halnya di sini, Tidak langsung dimakan hari ini juga. Tetapi, Tentu nanti akan diatur Sedang rupa, Sehingga setelah ini, Nanti ada lagi suplai protein hewani. Karena telur ini, Menurut ahli gisi kita, Adalah sumber protein yang terjangkau, Murah, Simpel, Tapi cukup lengkap proteinnya. Jadi protein hewani, Itu yang diperlukan untuk anak-anak kita, Supaya otaknya bisa berkembang. Terima kasih, Yang saya ucapkan sekali lagi, Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri yang memberikan sambutan yang sangat luar biasa sekali, Dan penuh lengkap ke dia untuk laporannya. Radirin yang kami hormati, Selanjutnya, Marilah kita simak dan ikuti bersama Sambutan dan arahan dari PJ Bupati Kapuas. Yang terhormat, Bapak Erlin Hardy ST, Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Umur swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan. Tapi selamat, Limunatai, Salam sujud, Kereni Melempang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasarugabas, Sengat Kejepata. Harus, Harus, Harus. Yang terhormat, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Kabupaten Kapuas, Selamada Kepala Bepeda, Dan Tim Pengerapi KK, Kabupaten Kapuas, Selaku Wakil Kota TPPPS, Seluruh Kepala OPD terkait, Kemudian, Tim Percepatan Stunting Kecamatan, Pak Camat, Kepala Kuskesmas, Penyuluh KB, Dan Tim Perak Pihak Kecamatan, Kemudian, Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa, Kelurahan, Kepala Desa dan Lurah, Serta, Ketua Tim Pengerapi KK, Dari Percontohan Desa Bebas Stunting 2024, Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Kapuas, Saya Mewakili, Kepala Kantor Cabang Kajari, Kepala Puas, Semrung, Kemudian, Pak Kapolsek, Saya Mewakili, Pak Dandramil Pulau Petak, Dan juga, Camat Pulau Petak, Dan juga, Tuan Rumah, Kepala Desa Sakalagon, Berserta, Kota Tim Pengerapi KK, Seru Aparat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dan Tokoh Adat, Yang Hadir, Yang kami tidak bisa sebutkan, Satu persatu, Yang Berbahagia, Yang Hadir pada, Hari Ini, Kemudian, Kalau ada CSR Perusahaan, Ada Hadir ya, Ada? Nggak ada. Kemudian, Tamu Undangan, Sekalian, Yang Berbahagia, Tentunya, Kita Panjatkan, Puji Syukur, Kehadirat, Tuhan, Yang Maesah, Karena, Rahmatnya, Terus, Dan Melibah, Bada Kita, Diberikan Kesahatan, Sehingga, Kita Pada Hari Ini, Bisa, Kumpul Bersama, Dalam Langkah, Pencanangan, Gerakan, Gema, Dekasi, Ya, Nah, Tentunya, Apa yang sudah disampaikan tadi, Baik, Ibu, Camat, Selaku Tuhan Rumah, Ibu, Kadis, Ibu Tri, Ya, Tentang masalah stunting, Di Kebupaten Kapuas, Ini, Sudah sangat lengkap sekali, Kenapa, Gema, Eka, Asi, Ini, Gerakan, Bebas stunting, Di Kapuas, Ini, Kita, Lakukan, Karena, Memang, Ini, Adalah, Satu program, Projek Nasional, Pemerintah, Yang, Tentunya, Patut, Menjadi, Perhatian, Kita, Secara serius, Ya, Karena, Sekali lagi, Kami, Pada saat, Dapat, Seluruh, PJ Bupati, Di Istana Negara, Salah satu program, Yang, Memang, Menjadi, Perhatian, Presiden, Kita, Pak Jokowi, Itu, Masalah stunting ini, Dan, Tentunya, Turunan, Bawahnya, Dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Sampai dengan tingkat desa, Adalah hal yang, Harus, Menjadi, Kewajiban kita, Di dalam, Melaksanakan, Kita, Program, Untuk, Pelaksanaan, Penurunan, Stunting ini, Nah, Dari, Data, Data, Data yang, Disampaikan, Kami, Bahwa, Kabupaten, Kapuas, Pernah, Mengalami, Tingginya, Angka stunting, Itu, Pada tahun 2019, Angka stuntingnya, Kapuas, Itu, Ada 42,37%, Tinggi, Tahun 2001, Turun menjadi 20%, Dan, Tahun 2022, Turun lagi, Menjadi 20,1%, Nah, Saat ini, Kita, Menunggu hasil 1 rupiah, Angka kesehatan Indonesia kita, Dimana target, Stunting nasional, Di 2024, Itu, Ada 14%, Dan, Untuk Kapuas, 14,27%, Nah, Tentunya, Semoga angka stunting, Kapuas ini, Turun ke target yang di depan. Pada, Awal bulan kemarin, Bu Tri, Kita, Ada rapat di PPS itu. Nah, Disitu, Saya mendekankan, Kepada semua OPD-OPD terkait, Ya, Untuk memaksimalkan penanganan stunting ini. Tidak hanya cuma, Problem perempuan, Tidak hanya cuma, Dina kesehatan, Tetapi semua stakeholder yang ada. Purung rembuk, Di dalam, Pelaksanaan keadaan program. Apa yang bisa dilaksan, Di masing-masing wilayahnya. Di masing-masing, OPD-nya. Dari juga sudah disampaikan, Lebak Tri, Penggagas untuk beli telur. Ya, Sampaikan ke saya, Saya setuju, Bu. Wajibkan semua kepala OPD, Untuk membeli telur hari ini. Minimal 2, Apa? 2 rak. Nah, itu. Sehingga nanti, Ini bisa kita, Bagikan kepada dosa kita, Yang membutuhkan, Dan khususnya yang terkena stunting. Nah, ke depan, Saya juga menginginkan nanti, Bu Tri, Bahwa OPD-OPD ini, Juga harus tanggung jawab, Di samping memang, Dia program kegiatan, Yang masuk ke wilayah, Wilayah stunting itu, Saya juga pengen nanti, Semua OPD itu, Akan menjadi, Bapak asuh, Daerah-daerah yang terkena stunting. Artinya, Nanti, Setiap, Di tahun depan ya, Setiap bulan, Itu nanti, OPD-OPD itu, Bisa mengadakan, Khususnya tim penggerak, DWP ya, DWP-nya ya, DWP juga itu, Nanti bergerak, Setiap bulannya, Apa yang bisa dikasih, Di samping memang, Program program kita, Yang sudah ada, Ya, Sehingga dia juga, Bisa dapat membantu, Nah, Saya harapkan nanti, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, Untuk bisa juga ikut, Terlibat di sana, Karena sekali lagi, Stunting ini, Tidak bisa sendiri, Semua, Semua kita harus terlibat, Semua kita harus pantau, Ya, Nah, Tentunya, Di samping itu juga, Nanti bisa dimaksimalkan, Bu, Ya, Untuk, Masalah-masalah yang, Dihadapi tadi, Seperti, Kepusiang, Do ya, Ibu-ibu hamil, Atau ibu musuh, Atau apapun, Nah, Ini juga kita, Saya minta juga kembali, Itu jemput bola, Jemput bola, Nah, Di sini juga, Saya harapkan nanti, Saya lupa ini, Dek, Kita, Ketua KNPI, Provinsi, Ini juga saya harapkan, Nanti bisa ada, Keterlibatannya, Dek, Nanti maksimalkan, Pemuda-pemuda yang, Di sini nih, Bagaimana caranya, Untuk bisa terlibat, Menanggulangi stunting, Itu saya harapkan juga nanti, Nah, Ini makanya, Beliau hadir di sini, Terima kasih sudah hadir, Meluangkan waktunya, Dek, Alpian, Ya, Nah, Sekali lagi, Banyak hal yang, Harus kita perhatikan, Dari data ini juga, Disampaikan, Memang, Pada pencanangan, Sekarang, GMA-EKAC itu, Kita, Contohnya enam, Kita ambil enam daerah, Tapi, Bukan berarti, Wilayah yang lain itu, Kita tinggalkan, Tidak, Tetap semuanya, Harus kita, Sentuh, Ya, Secara maksimal semua, Ini adalah, Daerah-daerah yang, Anggulangi stuntingnya, Tinggi ya Bu, Tinggi ya, Tinggi, Di masing-masing kecamatan, Ini, Makanya saya minta, Kemarin, Setelah kita rapat, Kita harus, Bisa lakukan apa, Saya tidak terlalu pengen, Kita banyak rencana, Yang saya pengen adalah, Bagaimana kita, Segera melakukan tindakan, Itu yang lebih penting, Ya, Karena dengan kita bertindak, Kita akan tahu nanti, Apakah kekurangan, Dan, Itu yang lebih penting, Yang harus kita tekankan, Ya, Nanti kita tahu, Apakah yang sudah dilakukan itu, Sudah menampakkan hasil, Atau masih belum, Ketika dia belum, Kekurangan kemana, Ketika dia sudah, Kita maksimalkan, Nah, Saya harapkan nanti, Dari desa-desa yang ada ini, Yang enam ini, Yang kita menjadi percontohan, Tapi sekali lagi, Yang lain tetap, Akan kita, Susuri terus, Nah, Ini nanti, Saya minta, Bu Tri, Untuk bisa disampaikan, Setiap bulan, Laporan-laporan itu, Ya, Kita akan melihat, Jangan sampai nanti, Di daerah yang ada, Di desa yang ada ini, Malah bertambah, Ya, Karena stunting itu, Ya kan, Tingkat keberhasilan itu, Jangan bertambah, Kalau bertambah, Bukan malah merasa masalah, Tapi berkurang, Dari yang ada, Ya, Dan juga, Saya minta, Untuk Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, Untuk data, Data warganya, Bapak Ibu, Tolong dilihat, Ya, Tolong dilihat, Setelah betul ini, Data-data kita, Jangan data itu, Hanya cuma data-data semeja, Tapi lihat, Turun langsung, Kesana, Apakah benar, Warga saya ini begini, Lihat, Apakah betul, Anak ini stunting, Stunting itu pendek, Ibu-ibu, Termasuk saya juga ambil stunting dulu, Karena tidak bisa tinggi-tinggi ini, Sudah LPN ini juga stunting, Tidak bisa tinggi-tinggi ini, Stunting, Dan juga wasting-nya, Kurus, Dilihat, Dicek benar-benar, Itu, Sekali lagi, Kita harus data yang benar, Data yang palit, Dari Bapak Ibu itu, Karena kalau data itu betul, Nanti, Kebijakan-kebijakan kita juga bisa, Menjadi lebih tepat sasaran, Apakah betul, Di mana, Jumlah anak stunting di Kapuas Barat itu, 21 orang, Pak Camat, Betul, Betul ya, Ini saya mau cek nanti Pak Camat, Di mana, Kapuas Murung juga, Di Dadahub juga, Ini dekat sama kita loh, Ya kan, Nah, Ada 10 ini, Kemudian di Kapuas Sekolah ada 8, Jadi harapan kita, Intervensi kita yang ada di situ, Yang di sini, Kita jangan asik dengan program kita sendiri, Masyarakat kita, Pak Kades, Kemarin juga ada penambahan, Apa itu, ADD ya, ADD ya, Nah, Itu kita masukkan di situ, Untuk penanganan stunting, Ya, Ini juga kita pantau, Nanti saya minta tim inspektorat, Tolong di mana Pak ya, Pelaksanaannya, Itu, Ini harus benar, Karena kalau hanya cuma, Udah begitu saja, Tidak ada kita lihat, Tidak ada kita wasi, Ya sudah, Begitu saja ya, Artinya, Bahwa apa yang kita lakukan itu, Adalah harus terukur, Yang terukur itu dijelas, Hari ini kita berbuat, Apa hasilnya bagaimana, Itu kelihatan, Sehingga nanti apa yang kita rencanakan, Apa yang kita programkan, Itu betul-betul nanti, Endingnya, Hasil akhirnya, Itu terwujud, Kalau kita hanya cuma melaksanakan rutinitas saja, Ya sudah, Jangan rutinitas kita lakukan, Rutinitas itu boleh, Tapi bagaimana lompatan-lompatan yang dilakukan oleh kita semua, Itu yang ditunggu masyarakat kita, Ya, Itu, Makanya kita dipercayakan di sini adalah, Bagaimana kita bisa membuat program-program yang ada itu, Bersentuhan langsung kepada masyarakat, Sekali lagi, Ini kebetulan ada Pak Kadis PU, Karena ini juga saya lihat dari jalannya ya, Pak Kadis ya, Tolong Pak nanti digeser sedikit, Anggarannya untuk masukkan ke sini, Ya, Itu sudah, Saya lihat itu, Apa muncul-muncul itu, Besi-besinya bahaya itu, Jadi kalau malam-malam, Bu camat jalan kaki, Ketendang, Repot, Ini tanggung jawab siapa ini nanti, Ya, Tanggung jawab Pak Kadis, Tenggung jawab siapa nih, Ya, Nah itu, Kalau nanti digeser sedikit, Anggarannya untuk memperbaiki jalan-jalan kita yang ada, Nah, Ini juga sebetulnya peran, Daripada OPD, Di dalam menangani stunting itu, Jamban juga ya, Ini juga masih belum layak, Belum layak, Pakai apa, Belum layak, Ya, Nah, Keluarga yang tidak mempunyai sumber air, Ini juga tolong, Nah ini juga sebetulnya data, Sumber air itu yang bagaimana, Apakah nanti sumber air dari tanah, Apakah dari BDIM, Dan seterusnya, Sehingga ini, Hal yang patut harus kita perhatikan dalam bentuk program, Nah, Setelah jamban tadi juga, Nanti Pak Kadis PU, Tolong ini, Karena ini kan ada program pusat, Yang bisa kita intervensi ke sana, Yang bisa kita usulkan, Ya, Atau juga nanti ke provinsi juga, Boleh, Gak apa-apa, Kalau provinsi nanti saya masuk, Langsung, Kalau di provinsi, Karena kebetulan saya kadis perkim, Ya, Saya masuk Pak, Infrastruktur di Kapuas, Saya sudah banyak masuk, Ya, Itu langsung saya masukkan, Di ajalan PSU-nya, Tapi juga, Nanti dari, Diimbangi dari, PU Kabupaten, Ya, PU Kabupaten, Nah, Di beberapa kecamatan juga, Saya sudah masukkan infrastrukturnya, Ya, Memang tidak bisa sekaligus, Karena, Perkim juga terlibat, Di dalam penanganan stunting, Saya di sana, Bu, Di provinsi, Itu kena menjadi Bapak Asuk, Di daerah Murung Raya, Saya, Ada satu desa yang memang, Saya tidak mengerti ya, Pada tanya, Satu desa itu, 26 orang, Kena stunting, Yang setiap, 3 bulan, Kita, Pada, Mulai dari bulan Juni kemarin, Itu kita sudah, Apa intervensi di sana, Ada tim pendamping, Tim pendamping, Kebetulan, Ibu istri saya ini, Yang kesana dengan, Pak, Bu Sekda, Ini ada, Dana pendamping, Yang kami, Selalu salurkan, Tiap bulan, Ada tiap bulan, Itu nanti buktri, Ya, Kalau di sana, Lumayan sih, Besarannya, Kalau di sana ada berapa, 4 juta setengah, Setiap bulan, Kita, Geser, Ke, Pendamping di sana, Untuk, Dilakukan, Kegiatan-giatan penangstanting, Memang OPD, Tidak, Tidak harus setiap bulan ke sana, Karena ada tim pendamping ini, Yang kita, Maksimalkan nanti, Untuk bergerak ke sana, Ada gajinya di sana, Dari situ, 4 juta setengah itu, Ya, Jadi di, Berapa di sana itu, Satu orang? Bukan, Untuk tim pendampingnya, 300 ribu ya, Satu orang, Satu orang, Nah 300 ribu itu, Sekali, Ya, Nah jadi itu, Bapak Ibu, Nantinya, Saya harapkan, Apalagi ini juga disampaikan Ibu, Camat tadi ini, Camatan, Eh, Desa Sakalabon ini juga, Penyuplai, Ini perlu nih, Ibu, Ya, Nanti ya, Diberhentikan Ibu, Untuk jalan-jalannya juga, Nanti Pak Adis, Kemarin juga, Resnya sudah ada, Masuk ya kemarin ya, Jalannya ya, Oke, Sudah masuk ini, Kita dukung ini, Karena ini juga, Nyuplai sayur ke Banjar, Ke Palangkar, Di sini, Ini kan ketahanan, Bagus sudah, Tinggal harus kita maksimalkan, Bagaimana program-program kita, Untuk bisa, Lebih meningkatkan kembali, Makanya sebetulnya, Sederhana loh kita ini, Sederhananya dalam bentuk program itu, Sebetulnya begini, Yang jadi, Apa, Baik Ibu Camat, Baik Ibu Kades, Paling UPD, Bahkan juga mungkin nanti, Pemimpin yang terpilih, Kedepan siapa gitu ya, Ada tiga saja, Sebetulnya yang harus kita lakukan itu, Bagaimana kita bisa membuat, Masyarakat kita itu sehat, Yang kedua, Bagaimana membuat, Masyarakat kita itu cerdas, Yang paling penting lagi adalah, Bagaimana buat masyarakat kita ini, Ekonominya yang baik, Tiga itu loh, Dari tiga ini, Kita jabarkan seperti apa, Inilah, Fungsi daripada OPD-OPD itu, Kalau kita berbeja kesehatan, Sehat, Ya ini tadi, Ya kan, Masyarakat kita sehat itu, Seperti apa kita sentuh, Ya, Artinya 80% air minumnya seperti apa, 80% nanti tempat hidupnya seperti apa, Lingkungannya seperti apa, Nah ini kalau kita jabarkan, Semua OPD ini sudah lengkap nih, Tinggal, Tinggal bagaimana kita, Menukikan program itu, Yang benar-benar bisa kelihatan, Makanya saya kata-kata, Jangan kita bersifat rundit, Yang rutin, Kalau rutinnya sudah tiap tahun begitu, Gak ada kemajuan kita, Kalau camat-camat yang daerahnya banyak perusahaan, Kalau orang bisa CSR itu, Gerakan di sana, Ikut terlibat di sana, Tidak hanya cuma bidang infrastruktur, Minta sana mereka itu terlibat, Penanganan daripada CSR, Apa stunting ini, Karena ini penting Bapak Ibu, Anak-anak kita loh, Generasi muda kita yang selalu saya katakan, Mau diapakan kapuas ke depan, 25 tahun ke depan itu ya, Anak-anak kita itu, Kalau mereka sehat, Cerdas, Ya, Alhamdulillah, Kapuas juga, Nanti akan menjadi, Maju, Saya memang belum pernah ke Jepang, Tapi saya bagaimana melihat teman saya, Yang pernah kuliah di Jepang, Dia cerita ke saya, Dari kecil, Itu memang sudah benar-benar, Program di sana itu benar sudah, Nah, Hal-hal itulah yang harusnya kita contoh, Memang kita oke, Kita berbicara anggaran, Kita mungkin terbatas, Tetapi, Jangan dengan berbicara anggaran, Kita tidak bisa melakukan apa-apa, Harus kita lakukan, Sedikit saja, Tapi, Ada yang kita lakukan, Itu lebih baik, Daripada hanya cuma kita berdiri dan ngomong, Ya, Makanya saya katakan, Saya tidak terlalu suka banyak rencana, Saya lebih suka banyak aksi, Begitu lebih kekatan, Ya, Kalau istilah orang, Keluarga itu NATO, NATO ya, No action talking only, Tidak aksi, Tapi berbicara saja terus, Ya, Nah, Tapi, Berbicara juga penting, Ini juga sebagai, Faktor, Koreksi-koreksi, Kalau memang itu, Ada hal-hal yang harus kita perbaiki, Koreksi, Ya, Bapak-Ibu, Tokoh masyarakat, Koreksi kami, Apa yang harus kami lakukan, Apa yang harus kita benahi, Sama-sama kita, Tidak perlu takut, Ya, Bapak-Ibu APH, Ingatkan kami Pak, Kalau memang ada teman-teman yang salah, Selintik saja Pak, Itu loh, Ya, Luruskan, Itu, Jangan dibiarkan, Ya, Nah, Ini pentingnya sebuah kebersamaan, Di dalam membangun, Apalagi ini sekali lagi, Paling penting masalah stunting ini, Ya, Nah, Itu, Bapak-Ibu yang saya hormati, Dari, Lokus stunting tersebut, Tentu perlu ada desa, Kelurahan pencontohan, Yang bebas stunting, Bebas stunting itu, Bukan berarti tidak ada stunting, Ya, Ya, Artinya, Tidak ada kasus, Baru, Nah, Harapan saya itu, Jangan sampai ada, Maunya saya begitu, Makanya saya tuntut, Tidak, 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 Tidak tim, Tidak PPS itu, Ya kan, Sekian tahun itu, Bagaimana sih, Ibu, Terus begini, Makanya, Bu Tri itu, Sekarang itu, Jarang senyum, Dia kemarin, Kalau dapat sama saya, Bapak-Ibu, Nih, Saya paksain sekarang, Harus senyum, Saya bilang begitu, Nanti kalau Ibu nggak senyum, Gimana stunting, Biasa selesai, Gitu, Ya, Makanya, Bu Tri ini, Saya sering hujan sama beliau, Karena beliau itu serius, Dia, Ya, Saya dulu awal-awal, Lihat, Bu Tri ini, Apa ya, Saya juga takut-takut dua, Gini, Bu Tri, Tapi, Biasa terlapat ya, Itulah, Ini sedikit joke kita ya, Artinya bahwa, Ketika ada sebuah permasalahan, Ini, Tidak ada yang, Tidak bisa selesaikan, Kita selesaikan, Ketika, Kita, Bersama, Jangan parsial-parsial, Melakukan sesuatu itu, Ada keterikatan kita, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Ya, Ini saya minta, Untuk koordinasi, Berjenjang, Bupaten, Kecamatan, Sampai desa lurah, RT-RT-nya juga, Tolong nanti dilihat Pak, Tolong dilihat, Tidak hanya cuma stunting, Tapi semua lini pembangunan kita, Harus ada kebersamaan di situ, Jangan ada ego sektoral kita, Ini di rasa begini, Enggak, Yang muncul adalah bagaimana, Kita memajukan kabupaten, Kepuas, Supaya bisa bangkit kembali, Itu harapan kita, Semuanya, Dan saya yakin, Dengan kebersamaan kita semua, Dan orang-orang yang hebat di sini, Ibu, Bapak, semuanya, Masyarakat-masyarakat yang ada di sini, Saya yakin, Saya punya keyakinan hakul, Yakin saya, Kapuas akan tumbuh menjadi kabupaten, Yang besar nanti di, Kalimantan Tengah, Dan saya juga sampaikan, Di tahun 2024 nanti, Ada banyak kegiatan kita, Yang kita laksanakan di kabupaten, Kapuas ini, Ada beberapa pepen besar, Juga nanti yang dilaksanakan, Kita kasi sama dengan provinsi, Salah satu nanti juga ada, Kebiar UMKM, Itu ya, Nah ini juga nanti akan membantu, MBM kita, Nah tentunya di, Sakalanggun ini, Kalau ada UMKM kita, Ibu Camat, Pak Kedes, Itu untuk di, Apa, Di, Bantu ya, Dibantu apa, Di sana yang bisa dikembangkan, Semua, Camat-camat yang ada di sini, Ya, Pak Lurah juga, Ya, Kita tidak perlu berpikir, Melihat ke belakang, Kita harus melihat ke depan, Ya, Kalau ke belakang nanti kejiduk, Tembok lagi kita, Repot, Udahlah, Kita ke depan, Tetapan kita sekarang, Ya, Itu, Apa yang sudah, Kita jadikan pengalaman, Yang geliru kita perbaiki, Yang baik kita tingkatkan, Itu, Kalau kita pengen maju, Ya, Jangan saling melihat ke di kanan, Jangan saling gesek, Gosok, Tidak usah, Ya, Tidak perlu, Bapak Ibu, Apalagi kalau sudah masalah kesehatan, Itu bagaimana kita harus bersyukur, Kita sudah sehat, Kita juga harus membangkitkan rasa kita, Ketika ada warga kita yang sakit, Ya, Tolong itu dilihat, Anak-anak kita, Ya, Saudara-saudara kita, Bantu, Apa yang bisa kita bantu, Jangan kita tinggal diam, Karena itu ada tanggung jawab, Kita bersama, Ya, Kita sudah dikasih amanah, Dikasih kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan, Untuk menjadi ASN, Ini harus kita lakukan, Karena sekali lagi, Masyarakat kita menunggu apa yang kita lakukan, Ya, Karena kita pelayan mereka, Bukan kita yang dilayan mereka, Tapi kita pelayan, Ya, Itu ya Bapak Ibu, Nah, Dalam hal ini juga, Kemarin saya, Di samping memang ada bantuan, Apa telor tadi Ibu ya, Saya juga minta kemarin dari, Desperindak, Ada Pak Apet, Ada ya, Sudah siap ya, Itu ada 30, Sementara memang 30, 30 bungku, Eh, Untuk yang, Santing 30 paket, Untuk sembako, Ya, Nah, Nanti juga saya laksanakan, Nanti di setiap kecamatan itu, Akan ada, Pasar penyeimbang nanti Ibu ya, Setiap kecamatan, Tidak saya laksanakan, Ya, Nanti saya juga minta untuk, Desperindakop, Ketahanan pangan, Juga bergirai sama di sana, Karena ini kita juga menangis santing, Nah, Pak Camat, Pak Lurah juga, Kemarin anggarannya ada di sana ya, Tolong, Itu digerakan, Digerakan, Anggaran yang ada di Dede, Dan Dedenya itu ya, Digerakan, Sekecil apapun, Yang kita lakukan, Buat masyarakat itu, Berguna, Bermanfaat, Ya, Yang ditunggu, Nah, Kita perlu model, Atau contoh, Bagaimana upaya, Akupargensi, Intervensi spesifik, Dan sensitif, Ngindak sanakan, Di tingkat desa, Di mana sasaran, Keluarga beresiko stunting berada, Desa, Kelurahan, Bebas stunting, Adalah desa, Kelurahan yang tidak ada kasus, Baru selama satu tahun, Nah ini ada waktunya ya, Satu tahun, nanti akan dilihat, dipantau oleh karenanya terkait hal tersebut kita harus botong royong mewujudkannya, karena itu gerakan bersama menuju Kapuas bebas stunting atau Gema Eka Asi itu harus kita wujudkan secara bersama pada hari ini kita bersama-sama apa yang sudah dicapai oleh Putri tadi membeli telur dari peternak ayam lokal dan diberikan ke anak-anak yang memerlukan untuk membantu asupan protein hewani ini merupakan contoh dan sebentuk kecil upaya yang perlu terus digalang dan dikatakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada mari perbaiki ketersediaan asupan gisi, ketahanan pangan mari perbaiki pola asuk, mari perbaiki penyiapan kehidupan keluarga agar lebih berkualitas mari perbaiki asupan kesehatan yang bermutu dan merata setelah saya sanitasi dan air minum yang layak agar Kapuas bebas stunting demikian yang saya sampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah berpotong royong sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridoi niat baik kita dan memudahkan seluruh upaya kita demi masa depan generasi yang berkualitas mohon maaf kalau tadi semuanya berpantun saya tidak berpantun hari ini ya karena saya tidak punya modal Bu Tri Bu Camat ya nanti di kesempatan yang akan datang saya balas dengan pantun ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih ya kepada Pak PJ Bupati Kapuas yang sudah memberikan arahan dan sambutan yang tadi yang sangat luar biasa selanjutnya kita melakukan penanda tanganan naskah komitmen bersama yang ditandai dengan pemukulan gong atau gerantung yang untuk situ dari perwakilan tim PPS ya kami undang juga kepada tim penggerak PKK Ibu Asisten ya juga dari Dharma Wanita dari Camat dan desa ya untuk mendampingi selamat menikmati baik selanjutnya penanda tanganan naskah komitmen bersama percontohan desa bebas standing tahun 2024 kepada Kepala Desa Sakalagun Camat Pulau Petak Desa Warga Molio Camat Kapuas Kuala Desa Dadahub Camat Dadahub Desa Mantangai Hulu Camat Mantangai dan Desa Tajepan Camat Kasumurung serta Lurah Mandumai dan Camat Kapuas Barat disilahkan untuk pendatangan komitmen bersama Terima kasih Silahkan dari Kapas Barat ya, selanjutnya dari Camat Mantangai dan Kepala Desa Mantangai Hulu. Kepala Desa tidak bisa hadir. Selanjutnya dari Desa Dadahub, Kecamatan Dadahub, dan Camatnya. Terima kasih. Nanti dari Desa Tajepan dan Camat Kapas Murung. Desa Tajepan dan Camat Kapas Murung. Penandatangan berikutnya oleh Ibu PJ Ketua TPPKK dan terakhir oleh Bapak PJ Bupati Kapas. Disilahkan. Dengan datangan selesai, selanjutnya foto bersama. Terima kasih. 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 duduk, Bapak-Ibu sadirin tanggung undangan. Bapak-Ibu tamu undangan acara dilanjutkan dengan penyelahan bantuan dari TPPS Kabupaten Kapuas Paket Sumber Protein Hewani Telur untuk keluarga berisiko stunting. Bantuan ini merupakan simbol empati dan edukasi akan pentingnya makanan sehat berupa protein hewani dalam upaya pencegahan stunting. Untuk itu kepada penerima bantuan, mohon dapat menempatkan diri. selamat menikmati. Bapak PJ Bupati Kepuas beserta Ibu dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan serta Pak Saribi silakan nanti siap-siap juga dari perwakilan TPPS ya untuk memberikan bantuan terima kasih. selanjutnya dari Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas selanjutnya dari Ibu Ketua DWP Kabupaten Kapuas dari dari Sekretaris Daerah yang diwakilkan oleh Pak Asisten Tiga dari Dinas DP3 PPKB Nanti dari TPPS kami persilahkan dari Dinas PU, dari Dinas Pertanian Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas PMD juga ya dipersilakan untuk memberikan bantuan Kepala Dinas PU Kepala BKD Kepala Badan ya Kepala Kepala Dinas Perhubungan juga silahkan ya kepada Pak Inspektur Kabupaten silahkan Pak kepada Pak Inspektur juga Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial Kepala Perhubungan ya Kepala Dinas Perizinan Kominpo juga ya silahkan Pak BPBD ya Kepala Bapak Badan Pendidikan Berencana dipersilakan Pak untuk dari Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Tuhan juga boleh bos apa lagi yang belum Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Ya. terima kasih. 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 terima kasih.